hai oke guys kembali lagi di video saya kali ini saya memperbagi tips bagaimana sih caranya kita milih helm biar gak salah milih helm ya jangan sampai kita udah beli nyesel oke yang pertama jangan lupa subscribe dulu ya Jadi sebelum nontonnya subscribe dulu selanjutnya tipsnya adalah yang pertama kita sesuaikan dengan dana atau baju kita jangan sampai kita beli helm sampai ngutang sama temen kita ya kemudian kita lihat dulu fungsinya untuk apa kalau fungsinya untuk harian okelah kita pakai standar yang SNA aja itu udah cukup ya kalau lebih tinggi ya ada DOT juga kemudian untuk balap Nah kalau untuk balap pasti sertifikasinya itu sesuai dengan regulasi peraturan balap ya biasanya ada snail ya kemudian kalau balap itu contoh ya ini contoh untuk balap ya full face ya kalau untuk harian bisa yang half face ya kemudian untuk pemakaian pemakaian luar kota atau untuk dalam kota sama aja kalau untuk dalam dalam kota sebaiknya yang half face atau full face bisa sebenarnya tapi kita cari yang eh ringkas yang mudah dilepas pakai ya kemudian untuk standarnya tadi sudah sempat saya singgung standarnya itu kita lihat dulu ada SNI kalau SNI nya itu seharusnya emblem timbul ya jangan sampai cuma tempelan kertas saja kalau tempelan kertas saja kita ragu tapi kalau untuk merek merek brand Indonesia yang sudah nasional biasanya sudah SNI timbul ya emblem timbul kemudian bisa kita pakai juga yang DOT ya itu lebih bagus lagi kalau yang DOT kemudian kita lihat talinya nah tali ada tiga jenis tali yang pertama ada DD ring ada mikrolok ada paket ya Nah ini kalau yang DD ring biasanya untuk balap-balap biasanya sudah memakai tali DD ring karena lebih aman nggak mudah lepas ya kemudian ini untuk tali yang mikrolok ya kali mikrolok kemudian yang satunya lagi saya nggak ada contohnya kali paket jadi dia yang semacam kalau dimasukkan yang dia langsung bunyi klik nah kemudian ukurannya kita harus lihat ukurannya misalnya ukuran kita kepala M jangan sampai kita beli yang L sesuaikan bener-bener di kepala itu nggak goyang kalau kita pakai kayak gini jadi bener-bener nggak goyang kemudian kita lihat busanya busanya ya busanya itu sebaiknya yang menyerap keringat nggak panas ya karena ada beberapa busa helm yang mungkin kalau yang masih helmnya sertifikatnya rendah mungkin masih agak panas jadi kita bener-bener pilih busa yang lembut dan nyaman kemudian kita lihat juga ada ventilasinya ya ventilasinya kalau ventilasinya seperti ini sebaiknya yang bener-bener berfungsi ya karena beberapa helm yang mungkin banyak di pasaran ventilasinya kurang kalau ventilasinya kurang pasti kalau kita pakai pas berhenti itu biasanya agak panas ya atau mungkin kita harus sedikit buka kacanya Oke kemudian motifnya ya pasti ini jadi pilihan ini kalau kita memilih helm mesti lihat dulu motifnya desainnya ya kemudian yang terakhir sih nggak terlalu penting juga sih ya kaca helm kalau kaca helmnya sebaiknya kita pilih yang agak helm helm full face sekarang apalagi untuk merek-merek yang sudah biasa dipakai balap biasanya itu banyak sepertinya untuk facer facer yang warnanya macem-macem oke paling sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe ya semoga tips ini bermanfaat buat buat kita semua kebetulan saya juga sudah pernah mempraktekan tips ini dan helmnya masih awet juga sama saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati